Intro Hai guys, buat kamu yang lagi nonton Welcome to channel Fakta Trading Saya Minva akan sharing hal-hal yang berhubungan dengan trading secara umum Dan trading saham secara khusus Nah, kali ini saya mau sharing tentang beberapa istilah Basic dalam dunia persahaman ya Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar Oh Lord, Lord itu apa ya? Gimana cara beli saham? Kalau saya mau jual saham, gimana caranya? Pernah dengar misalnya istilah Oh ini langsung HK atau HQ Atau ARA atau ARB Nah, mungkin buat teman-teman yang benar-benar baru pengen tahu Ya ini sesuatu yang baru Tapi tentunya bukan istilah yang baru buat teman-teman yang udah lama ya Load saham itu adalah Satuan yang digunakan untuk membeli saham Jadi kalau misalnya satu load itu sama dengan 100 lembar saham Jadi kalau misalnya kita mau beli saham Sido muncul Nah ini kalau misalnya Nama suka angin kan, minum tolak angin ya Kalau misalnya kita mau beli sahamnya Itu harga terakhir waktu materi ini dibuat adalah 765 Nah misalnya nih, misalnya mau beli saham Sido muncul di harga 765 Saya mau beli misalnya satu load Ya berarti satu load itu sama dengan 100 lembar dikali 765 Jadi uang yang harus saya keluarkan untuk beli 1 load saham Sido muncul adalah 76.500 rupiah Jadi load saham itu seperti itu Jadi kalau misalnya, oh saya mau beli 100 load Ya tinggal dikaliin aja 100 x 100 x 765 Saya mau beli 1000 load Ya tinggal dikaliin aja Nah berikutnya Kita cara beli saham Wah tentunya pertama-tama sebelum kita bisa beli saham Kita buka rekening saham dulu ya di sekuritas Nah anggap kita udah punya rekeningnya Kita udah setor dana ke rekening kita Terus kita mau beli saham bank BCA Nah misalnya contoh disini Saham terakhir bank BCA di harga 30.550 per lembar Nah saya mau beli satu load Misalnya Atau berapapun ya Nah disini selalu ada yang offer Ada yang bid Ini artinya Ini yang mau beli di harga 30.550 Ada 1.065 load Yang mau jual di harga 30.575 Ada 823 load Nah anggap aja misalnya kita mau beli di harga 30.575 Nah jadi kita nanti di menu aplikasi Dari sekuritas itu akan ada menu buy Nah kalau yang saya gunakan ini contohnya dia munculnya seperti ini Buy Beli Kita input Kita input kode sahamnya Kalau sebenarnya sini kalau bisa di realnya akan ada pilihannya jadi kita tinggal select aja Ini pilihnya BBCA atau singkatan dari bank BCA Kode saham bank BCA Harganya misalnya kita mau langsung beli tadi di harga 30.575 Kita mau belinya 50 load Maka nanti otomatis dia akan terhitung total yang harus kita keluarkan Atau uang kita akan terpotong adalah 152.875.000 Terus tentunya ini di luar fee transaksi beli ya Setelah itu ya kita tinggal send Kita tinggal send nanti kita langsung dapat nih 50 load saham bank BCA Dengan modal terlembarnya itu 30.575 Nah nominalnya seperti ini nanti akan masuk di portfolio kita Kalau cara jualnya gimana Anggap aja misalnya kita mau langsung jual nih Tanpa memperhitungkan untung ruginya dulu lah Ini teknis jualnya dulu aja Wah saya kalau misalnya mau langsung jual Ada yang siap beli nih di harga 30.550 Jadi tadi saya beli di harga 30.575 Wah kalau dijual 30.550 rugi dong Ya iya emang rugi ini contohnya aja Kita langsung jual Oke saya mau langsung jual deh Di harga 30.550 50 lot Bisa gak? Bisa Nanti langsung ada yang pembeli Karena disini yang siap beli itu ada 1.065 lot Yang siap beli di harga 30.550 Nah kalau misalnya kita bilang Wah saya mau jual Tadi boleh disini saya mau antrinya mau jual di harga 30.675 Bisa gak? Bisa Tapi berarti itu kita harus lewatin antrian dulu Nanti saya jelasin Nanti saya jelasin kemudian Nah cara misalnya kalau cara mau jualnya Yang seperti tadi Setiap sekuritas yang kita punya Itu biasanya akan ada menu untuk sell Kita tinggal pilih Wah saham yang kita udah punya Tadi contoh misalnya BCA Kita mau langsung jual di harga 30.550 50 lot Jadi kalau misalnya kita udah masukin input kodenya Terus input harga jual yang kita mau Input berapa banyak lot yang kita mau jual Setelah itu tinggal klik send Nah karena di contoh ini udah ada yang ready Boleh di harga 30.550 Makanya berarti Yang kita mau jual itu langsung lakukan Nah selanjutnya Mungkin kita pernah dengar Oh HK HK itu apa ya HK itu sebenarnya singkatan dari hajar kanan Hajar kanan itu Di dalam dunia trading saham Kayak kita suka melihat kan Pasti ada bid Ada offer Nah ini Offer ini dibilang bagian kanan Ini bid itu bagian kiri Jadi kalau misalnya HK Artinya kita langsung beli di harga Harga offer yang tersedia Kita gak perlu tunggu-tunggu Misalnya contoh kita mau beli saham bank Arto Wah kalau kita mau langsung dapet sahamnya Kita langsung beli aja di harga 15.900 Itu misalnya kita mau beli 100 lot Udah bisa langsung ready Karena yang siap jual di harga 15.900 Ada 5.816 lot Jadi kalau kita cuma beli 100 Ya pasti langsung dapet Itu kalau misalnya pengertian dari HK Berarti langsung beli di harga offer yang tersedia Offer yang disini ya Karena offer kan ada banyak Ada yang Ini antrian Kalau misalnya kita mau beli harga Oh saya mau offer Tapi mau beli di harga 16.125 Ya tentunya gak langsung dapet Itu bukan HK namanya Itu berarti ya antri Kalau HK berarti Ya beli langsung dapet Nah kalau kita misalnya denger juga Haki Itu artinya kebalikannya dari HK Hajar kiri Berarti kalau kita udah punya saham Contohnya misalnya kita punya Satu lot saham Bank Jago Atau Nah kalau kita mau jual Supaya langsung dibeli sama pembeli Kita jualnya langsung di Harga 15.850 Kalau misalnya Kita mau jual Oh saya mau jual di 15.900 Ya berarti Karena kita baru mau taruh Katakanlah Taruh Jualan kita satu lot Nah berarti kalau kita mau jual satu lot kita Kita harus tunggu 5.816 lot ini terjual dulu Baru punya kita Artinya kita harus antri Dan kalau kita antri ya itu bukan Haki Haki artinya Kita langsung jual di harga yang Udah ada standby bayernya Yang bayernya udah siap boleh Selanjutnya ARA Nah mungkin teman-teman juga suka denger ARA Itu apa ya Nah ARA itu singkatan dari auto reject atas Nah kalau saham ada batas kenaikan Untuk setiap saham Jadi kalau misalnya harga saham di bawah 200 Maksimum kenaikannya itu 35% dari harga penutupan kemarin Jadi kalau misalnya dari harga penutupan kemarin Sampai dengan hari ini misalnya Ya itu maksimal naik 35% Gak boleh lebih Kenapa gak boleh lebih Ya itu karena udah dibuat aturannya seperti itu Sedangkan untuk saham yang harganya 200 sampai dengan 5 ribu Maksimum kenaikannya 25% Dan saham yang harganya di atas 5 ribu Maksimum kenaikannya adalah 20% Jadi kalau contoh yang seperti ini Saham Pani Pratama Abadi Nusa Industri itu Auto reject atas atau ARA Dia hari ini dia udah naik sampai dengan hampir 35% Jadi udah mentok gak bisa naik lagi Nah biasanya saham yang ARA itu gak ada yang mau jual Sedangkan yang mau beli itu banyak banget Biasanya ini antri tuh Yang mau beli di harga 186 ada 120 ribu lho Sedangkan yang mau jual banyak Kecenderungannya kalau misalnya saham ARA Biasanya besoknya lebih baik-baik Cenderung ya? Bukan pasti Terus selanjutnya ARB Nah kalau kita suka dengar ARB ARB apa ya? ARB itu adalah auto reject bawah Kebalikannya dari ARA Cuma persentasenya yang beda Saham itu maksimal boleh turun 7% Dari harga penutupan hari sebelumnya Jadi kalau misalnya kayak seperti ini Contohnya saham NICL Pamineral Dia udah turun dari harga sebelumnya Hampir 7% 6,91% Yaudah gak bisa turun lebih dari itu sampai hari ini Dan biasanya saham yang ARB itu Gak ada yang mau beli Ya Dia udah mentok Gak ada yang mau beli Jadi banyak banget yang mau jual Kebalikan dari yang tadi Kalau yang misalnya ARA itu banyak banget yang mau beli Kalau misalnya ARB itu Banyak banget yang mau jual Tapi yang mau beli Gak ada Dan biasanya Saham yang kena ARB Biasanya keesokannya lanjut turun lagi Biasanya ya Bukan pasti Oke sampai disini dulu Jadi Saya yakin teman-teman Udah mengerti tentang 7 istilah ini ya 7 Lort saham Cara beli gimana Cara jual HKHK ARA ARB Gampang ya sebenarnya Tapi Buat yang baru Tentunya kayak yang Apa ya Oke sampai disini dulu Sharing saya kali ini Dan sampai jumpa di materi berikutnya Buat teman-teman yang belum subscribe Yuk subscribe dulu ya Karena saya akan sharing banyak Tentang Trading saham di channel ini Sukses selalu buat semua Stay safe Dan stay healthy See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax